Ketika muncul kabar bahwa salah satu stafsus Presiden Jokowi dianggap offside karena menyurati camat untuk mendukung perusahaannya dalam program lawan COVID-19, sebenarnya dibanding marah atau geram, sebenarnya saya cenderung sedih. Mengapa sedih? Karena suka atau tidak, ini adalah salah satu hal yang sedari awal sudah diingatkan oleh banyak pihak bahwa konflik kepentingan bisa saja terjadi, dan benar demikian. Saya sedih karena dari lubuk hati yang paling dalam, saya benar-benar berharap bahwa para stafsus muda ini sukses dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan meminimalisir celah, sedikit mungkin. Saya berharap mereka sukses itu bukan karena sebagian saya kenal secara pribadi, tapi karena mereka, para stafsus muda ini adalah orang-orang terpilih yang dianggap terbaik di generasinya. Tentu saja Anda boleh mempersoalkan apakah mereka memang benar-benar yang terbaik, apakah mereka layak menjadi stafsus, atau apakah posisi mereka sebagai stafsus ini sebenarnya berguna atau tidak. Tapi ketika mereka sudah diangkat menjadi stafsus presiden, dengan kemudahan usia mereka, dengan sendirinya predikat istimewa, melekat kepada mereka, dan dengan keistimewaan itu datang harapan, ekspektasi. Bagi banyak orang, termasuk saya, mereka tidak hanya sekedar orang cerdas, atau orang penting, tapi mereka juga adalah wajah generasi. Generasi muda. Generasi saya, generasi Anda. Ketika para stafsus muda ini dilantik, ada sedikit perasaan bangga. Karena ada orang-orang yang usianya kurang lebih sama dengan saya, dipercaya membantu kepala negara, dan saya yakin saya bukan satu-satunya orang yang merasa demikian. Ketahuilah teman-teman bahwa kemudahan usia itu tidak selamanya dianggap positif bagi sebagian orang. Betul bahwa muda itu segar, kreatif, inovatif, disruptif, tapi bagi sebagian kalangan juga, muda itu dianggap lugu, minim pengalaman, kurang jam terbang, tidak tahu aturan, dan lain sebagainya. Bagi sebagian orang, generasi yang lebih muda adalah generasi yang belum siap, dan bagi mereka, mungkin memang tidak akan pernah siap. Ini sebenarnya yang paling membuat sedih, karena apa yang terjadi, mengkonfirmasi praduga ketidaksiapan tersebut, dan dalam hal ini rasanya sulit untuk membela diri. Secara keseluruhan, saya cenderung melihat isu ini dari perspektif generasional, karena generasi kita ini menuntut, diberikan kesempatan, namun masih jadi pertanyaan, apakah ketika kesempatan tersebut datang, dipergunakan untuk kepentingan segelintir orang, atau untuk kepentingan orang banyak? Terima kasih. 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 Terima kasih.